Informasi lain, Saudara Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Ferrari yang menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Peristiwa yang terjadi pada minggu pagi ini membuat sang pengemudi RAS ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut tersangka yang diduga mengantuk itu memacu kendaranya di atas 100 km per jam. Tak hanya menabrak sejumlah kendaraan, tersangka juga sempat memancing keributan dengan memukul salah satu korban. Melakukan tahapan luar perkara untuk menangkan status korban, tersangka untuk pasal yang menangkan pasal 3.10.2. Pengemudi kendaraan Ferrari itu dalam kondisi ngantuk-ngantuk dengan kecepatan 100 km per jam. Polda Metro Jaya menyebut tersangka siap bertanggung jawab dan mengganti kerugian para korban atas ulahnya itu. Meski tersangka tidak ditahan, namun Polda Metro Jaya memastikan transparan tangani kasus ini. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta